Misteri Pulau Neraka Jili tempat puluh satu. Kalau begitu, i. Tianyang. Benar-benar. Patut dicurigai. Baik Moampua maupun Guakong serta si Tuaban, semuanya berpendapat demikian. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tuji Hong tertawa tergelak pula. Saudaraku, kedatangan kita ke daratan Tionggoan kali ini tentu bertambah semarak. Malahan bisa jadi akan diseguhi tontonan yang menarik. Selain empat buah peristiwa berdarah, masalah nsoh pun sudah cukup memusingkan kepala orang. Lote pemabuk, apakah kau tidak merasa terlalu awal untuk menduga mulai sekarang? Siapa tahu di saat kita tiba di situ. Segala urusan telah terselesaikan. Nah kalau sampai begitu, apapula yang bakal merepotkan dirimu tampaknya ku Lotoa sudah terlanjur malas. Andai kata segala sesuatunya berlangsung seperti apa yang kau duga, sebelum kita sampai urusan telah beres. Bukankah dunia persilatan sudah lama menjadi tenang kembali YAA? Betul. Bukankah kau berharap dunia persilatan cepat tenang kembali sehingga kau punya waktu luang untuk minum arak setiap hari Lotoa? Bila aku minum arak setiap hari, mungkin para iblis kembali akan meraja lelah, perkataan tersebut segera disambut oleh rekan-rekannya dengan gelap tertawa keras. Di bawah kemudi si kakek nelayan dari lautan timur yang amat cekatan, tidak sampai beberapa jam kemudian perahu sudah merapat di dermaga kota Giyohuan. Kakek nelayan dari lautan timur segera mempersilahkan ketujuh orang tua itu naik ke atas daratan. Tiba-tiba Kou Ching Kong Chu Leng Chu menghela nafas panjang, katanya, 18 tahun lamanya aku tak pernah menyaksikan keramaian kota dan kesemarakan rumah makan, setelah menjumpainya kembali hari ini, rasanya segala sesuatunya serba asing, haaah, 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 perasaan dari saudara Leng ini sungguh diluar dugaan kamu semua katan Tu Ji Hong menanggapi. Belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara pujian kepada Seng Buddha, menyusul kemudian tampak tiga sosok bayangan manusia meluncur tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Ketajaman metoh Ceng Tian memang jauh melebih rekan-rekannya, mendadak ia tertawa tergelak seraya berseru keras, kedatangan Sem Sian sungguh mengejutkan hati kami semua, rupanya Hang Gwa Sem Sian telah muncul bersama-sama di tempat itu. Satu ingatan segera melintas dalam benak Oh Put Kui, pikirnya, cepat amat mereka peroleh kabar. Dalam pada itu, pendeta liar dari Ho Asan Po An Chai Siao Cheng, Tosu Bungkuk dari Soat Sia Tian Hian Chin Jin serta pendeta sakti dari Giyok Hang It Ing Tai Su telah muncul di hadapan ketujuh orang tua tersebut. Sambil tertawa Po An Chai Sian Su segera berkata, lolap Po An Chai mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian bertujuh di dalam meyakinkan ilmu silat serta balik kembali ke daratan Tionggoan Tian Hian Chin Jin dan It Ing Tai Su segera memberi hormat pulas raya berkata, keberhasilan secu bertujuh dalam ilmu silat cukup membuat kami merasa kagum. Dari ketujuh orang yang hadir, kecuali Kou Ching Kong Cu Leng Tu serta sastrawan Latah Leong Chiok Tian yang cuma berdiri kaku, lima orang lainnya segera membalas hormat sambil tertawa. Oh Put Kui yang terbilang sebagai angkatan muda, hanya berdiri di samping dengan mulut membungkam. Tiba-tiba Po An Chai Sian Su berpaling ke arahnya, lalu menegur sambil tertawa. Sio Si Chu, baik-baikahkah semenjak waktu perpisahan dulu cepat nian kedatangan Sian Su, jawab Po Put Kui sambil tertawa tergelak, Bo An Po betul-betul merasa kagum ketika Ban Lo Si Chu mengutus orang memberi kabar, tentu saja lolap tak berani berayal. Pembicaraan dengan Sio Si Chu di Kuil Kek Ching Si tempoh hari telah banyak membuka pikiran lolap. Sio Si Chu memang tidak malu menjadi ahli waris dari Tai Gi dan Tian Liong Su Heng, kemampuanmu membuat lolap betul-betul merasa sangat kagum. Kemudian sambil menjurah kepada Oh Cheng Tian, kembali dia berkata, Oh Si Chu bisa memperoleh bocah sehebat ini, tentu bahagia hidupmu di kemudian hari. Ah 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 ah, Lo Si An Su terlalu memuji, pujianmu membuat aku merasa tak tentram, kata Oh Cheng Tian sambil tertawa. Tiba-tiba Tian Tian Chin Jin berkata pula, kereta telah dipersiapkan di depan sana, bagaimana kalau pembicaraan kita lanjutkan setibanya di kota Kim Leng nanti persiapan yang diatur ketiga dewa ini benar-benar amat sempurna, nyatanya sampai kereta pun telah dipersiapkan. Kuput Beng segera tertawa tergelak, Waaah, rupanya merepotkan kalian bertiga saja, kami benar-benar telah menyusahkan kalian, haaaah, 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 asal Si Chu bertujuh tidak mengingat kembali perbuatan kami yang telah memaksa kalian mengasingkan diri dulu, Pinto sekalian sudah merasa terima kasih sekali, baru selesai Tian Tian To'o Ti yang berkata, sastrawan latah berpedang putung telah menyambung sambil tertawa dingin. Hidung kebau, selewatnya hari ini, aku si Liyong pasti akan mencarimu dan mengajak kau bertarung sebanyak 3.000 jurus lagi mula-mula Tian Tian Chin Jin nampak tertegun setelah mendengar perkataan itu, tapi kemudian sambil tertawa terbahak-bahak sahutnya, boleh, boleh saja, bila si Chu memang berminat, biar harus mempertaruhkannya wapun Pinto pasti akan mengiringi keinginanmu itu, HMMMM, kau sendiri yang berkata begitu, sampai waktunya harap kasih hidung kerbau jangan mangkir, haaaah, 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 berjanji, dalam kesempatan itu si Kong Chu tak berperasaan Leng Tu telah berkata pula kepada Hidung Tai Su. Bila ada kesempatan aku si Leng pun ingin meminta petunjuk dari sini, Degnan menggunakan seru lingku ini agaknya dua orang tua yang sombong dan latah ini masih tetap memendam rasa mangkir dan mendongol karena kekalahan yang pernah dideritanya di masa lampau. Mendengar perkataan tersebut Hidung Tai Su segera merangkap tangannya di depan dada dan menyahut sambil tertawa, setelah melakukan latihan tekun hampir 18 tahun lamanya, Pini percaya ilmu seru ling liu ho siong hoat pun telah mencapai tingkatan yang hebat, tapi Pini sadar kalau bukan tandinganmu lagi, aku rasa lebih baik pertarungan semacam ini diurungkan saja, Leng Tu kembali tertawa dingin. HMM, apabila Tai Su tidak khawatir menurunkan pamur dari tiga dewa, aku si mau-mau saja membatalkan pertarungan tersebut dengan diutarakan perkataan itu, mau tak mau Gio Hang Sini eting Tai Su harus menerima tantangan tersebut. Ketika persoalan tersebut dapat diputuskan olehnya sendiri tanpa mempengarungi nama baik Hang Gwe Asam Sian, Sini itu pun segera menghadapinya dengan lega. Apalagi Tian Hian Chin Jin sudah menerima pula tantangan dari Liong Chiok Tian, andai kata menampik, bukankah pamur Hang Gwe Asam Sian betul-betul akan merosot? Maka setelah memutar pandangan matanya sejenak, eting ta su pun segera berkata sambil tertawa hambar, jadi Leng Si Chu memaksa Pini untuk menerima tantanganmu itu. Tak ada salahnya bagi Tai Su untuk memutuskan sendiri jengek Leng Tu sambil tertawa dingin. Buddha Maha Pengasih, terpaksa Tai Chu Pini bersedia menerima tantanganmu itu, bagaimana kalau sekarang juga seru Leng Tu lagi sambil tertawa tergelak. Terserah kepada Si Chu Leng Tu segera tertawa dingin, dengan cepat dia mencabut keluar serulingnya, kemudian membentak, nah berhati-hati lah sini, tampak cahaya merah berkelebat lewat secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Secepat kilat it ing ta su meloloskan pula pedang penakluk iblisnya seraya memuji, ilmu seruling dari. Si Chu memang, benar-benar, luar biasa. Seru Eet, secara berantai dia lepaskan dua buah serangan yang segera membendung ancaman dari seruling Leng Tu. Melihat kejadian ini, Leng Tu mendengus marah, serulingnya segera diputar kencang bagaikan titiran air hujan, dalam waktu singkat daerah seluas beberapa kaki telah tergulung di balik cahaya merah yang amat tebal itu dan mengurung tubuh Nikoh itu rapat-rapat. Akan tetapi ilmu pedang Chiang Mokiam Hoat dari Eting Tai Su pun sangat hebat, di tengah gulungan cahaya merah, cahaya pedangnya berulang kali menyambar kian kemari. Melihat jalannya pertarungan itu, keenam orang kakek lainnya maupun Poan Chai Tai Su serta Hian Hian To Jin hanya bisa menghela nafas panjang. Oh Put Kui sendiri sebagai angkatan yang jauh lebih mudah, tentu saja tak dapat mencampuri urusan tersebut. Dalam waktu singkat pertarungan yang berlangsung antara kedua orang jago itu, sudah mencapai pada puncaknya, serangan demi serangan yang dilancarkan juga makin hebat dan berbahaya, kini Leng Tu sudah mulai menyerang tanpa memperdulikan keselamatan sendiri, sebaliknya dari balik pedang Eting Tai Su pun sudah mulai memancarkan hawa pembunuhan. Tiba-tiba, Leng Tu serta Eting Sini sama-sama menjerit kaget. Rupanya di saat Leng Tu dan Eting Sini menjerit kaget tadi, sesosok bayangan manusia telah berkelebat lewat dari antara kedua orang tersebut. Hei, apakah kalian sudah bosan hidup teguran lantang bergema memecahkan keheningan? Suara teguran itu sangat dikenal oleh Oh Put Kui. Bagus sekali. Bantua, kedatanganmu memang tepat pada saatnya, teriak Oh Put Kui kemudian sambil tertawa. Munculnya si kakek latah awet muda secara tiba-tiba sungguh berada di luar dugaan siapapun. Andai kata kakek tersebut telah muncul tepat pada saatnya, mungkin situasi dalam Arna dapat berubah semakin gawat. Atau paling tidak pertarungan antara Leng Tu melawan Eting Tai Su bisa berakibat terlukannya kedua belah pihak. Cepat-cepat Poan Chai Sian Su maju ke depan dan memberi hormat. Katanya, lo si cupin Cheng Poan Chai memberi hormat kepadamu kakek latah awet muda tertawa terbahag-bahag. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. czym cilik? Bagus juga sepak terjangmu selama ini, paling tidak nama besar hanggewe asam Sian GC sudah cukup mentereng dalam dunia persilatan dan disedani setiap orang. Merah jengah selembar wajah Poan Chai Sian Su setelah mendengar ucapan itu, sahutnya agak tersipu, harap Le Si Chu jangan menertawakan. Bila kemampuan Pin Cheng sekalian diribandingkan dengan keorang tua, keadaan kami betul-betul ibarat kunang-kunang dengan sinar rembulan, bagaimana mungkin dapat menandingimu? Apabila nama kosong Pin Cheng sekalian masih bisa berkenan dalam pandanganmu, rasa kehidupan Pin Cheng selama ini memang tidak sia-sia belaka, sudah cukup, taknya nakasih wasio kecil pun pandai memberi topik kebesaran kepada orang lain, teriak kakek latah awet muda dengan keras. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia berpaling ke arah Oh Put Kui sambil serunya pula. Anak muda, mengapa perjalananmu begitu lambat? Masa baru hari ini kau pulang dari Pulau Neraka Bantua, sesungguhnya Boampu tak pernah berhenti barang sehari pun, bukankah hari Pahcun baru saja lewat sahut Oh Put Kui tertawa? Apakah kau tetap berpegang teguh pada janjimu akan berangkat setelah lewat hari Pahcun Kui, kuncu yang memberi perintah, tentu saja Boampu harus turut perintah, baiklah, anggap saja kau memang beralasan, tapi, mana kedua orang yang lain Oh Put Kui menjadi tertegun setelah mendapat pertanyaan itu? Masih ada dua orang lagi? Siapakah kedua orang itu? Masih ada dua orang, Boampu datang kemari seorang diri omong kosong bentak kakek latah awet muda dengan marah, nyol siausian dan kiaong hui hui menyusul di belakangmu, apakah kau tidak tahu? Heran mengapa kau meniru seperti liok jin kahi, pikunnya setengah mati tak terlukiskan rasa kaget Oh Put Kui setelah mendengar perkataan itu, serunya pula, apa? Jadi nona nyoo dan nona kiau juga turut kemari Hei, tampaknya kau seperti benar-benar tidak tahu Boampu memang benar-benar tidak tahu Bantua, mengapa kau tidak berusaha menghalangi niat mereka Kakek latah awet muda segera tertawa tergelak Bocah muda, kau menyalahkan diriku karena tidak berusaha untuk menghalangi niatnya? Tapi mengapa pula kau tidak cukup waspada sepanjang jalan? Sudah sekian lama orang lain menguntilmu ternyata kau sama sekali tak tahu Coba kalau orang jahat yang berniat mencelakaimu Bukankah kau sudah mampus sedari dulu? Mendengar itu Oh Put Kui segera tertawa Bantua, Boampu rasa seceroboh-cerobohnya Boampu tak nanti kecerobohanku bisa mencapai ketingkatan semacam itu Tiba-tiba Oh Ceng Tian membentak keras Nak, mengapa kau bersikap demikian terhadap Bantua Buru-Buru Oh Put Kui menyahut Ayah, lain kalian Anda tentu akan berusaha untuk merubah sikap ini Biarpun dia sudah mengaku salah Namun si kakek kelata awet muda bukan saja tidak menjadi senang, malah serunya kepada Oh Ceng Tian Oh Lo Ji, kau jangan mengumpat bocah itu dulu Memang begitulah kira kami berbicara sedari dulu kau orang tua mana boleh bersikap begitu bebas kepadanya Nanti dia bisa kurang ajar Oh Lo Ji, hitung-hitung aku masih merupakan sahabat karib dengannya Kenapa mesti ku urusi sial tetek benge macam begitu? Lagipula aku masih berhutang budi kepada anakmu Itu kata-kata yang terakhir ini kontan saja membuat Oh Ceng Tian tertegun, ia segera berkata, ah 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 ah, kau orang tua kelewat menyanjung bocah ini, berapa besar sih kemampuannya sehingga dapat melepaskan budi kepadamu? Oh Logi, andai kata tiada putramu, mungkin aku masih tersekap di dalam rumah sloteng itu, bahkan bisa jadi. Sampai mati pun tak dapat keluar untuk menghirup udara segar Oh Ye Ak kembali Oh Ceng Tian dibuat tertegun. Bukan cuma dia, bahkan Hang Gwe Asam Sian serta keenam orang kakek lainnya pun turut tertegun. Dengan wajah riang gembira kembali kakek latah awet muda berkata, kalian tak usah kaget atau tercengang, tapi nyatanya memang bocah ini yang telah membantu aku untuk menangkan kitputs ya, Sehingga aku pun mendapatkan kesempatan untuk terlepas dari kurungan, budi kebaikan semacam ini tak pernah akan aku lupakan untuk selamanya, oh put kui yang ikut mendengarkan perkataan itu dari samping, mendadak teringat akan sesuatu, segera serunya, bantua, tahukah kau ketika bu ampuan membantumu menghadapi kitputs ya di lembah sinmokok tempoh hari, Apa yang telah ku perbuat dalam uang yang terlempar ke bawah itu anak muda, masa kau lupa dengan julukanku? Bukan saja perbuatan yang kau lakukan untuk membantuku mengungguli kitputs ya dapat ku ketahui, sekalipun apa yang diperbuat kitputs ya dalam mengungguli diriku pada 20 tahun berselang pun tak akan bisa mengelabungi aku, Selembar wajah oh put kui menjadi merah padam seperti kepiting rebus, segera katanya sambil tertawa, kalau toh kau orang tua sudah tahu, mengapa tidak kau siapkan waktu itu aku tidak membongkar rahasia tersebut karena aku ingin tahu sebenarnya kitputs ya ingin berbuat apa terhadapku, sedangkan mengenai soal bantuan yang kau berikan, Hal ini lebih gampang lagi, aku cuma ingin menggunakan care yang sama untuk disuguhkan kepadanya, bukankah adil sekali namanya YAA, memang adil sekali, entah kitputs ya mengetahui rahasia tersebut atau tidak Haaah, 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 aku rasa kitputs ya tidak akan lebih bodoh daripada aku bantua, mengapa kitputs ya juga tidak membongkar rahasia tersebut waktu itu, haaah, masa dia tidak riku untuk berbuat demikian? Pertama-tama dia dulu yang menipu orang, setelah orang lain pun mengunggulinya dengan cara yang sama, tentu saja dia menjadi riku sendiri untuk mengutarakannya keluar, bantua, ada suatu persoalan yang tidak ku ketahui Haruskah ku tanyakan kepadamu kalau memang ingin bertanya, tanyalah cepat-cepat, seandainya kitputs ya berani membongkar rahasia tersebut waktu itu, apapula yang hendak kau perbuat haaah, 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 mana ia berani berbuat begitu dalam hal ini masalahnya bukan berani atau tidak? Aku cuma pengen tahu andai kata dia sampai berbuat demikian, apapula yang akan kau lakukan seandainya kitputs ya benar-benar berani berbuat demikian, paling tidak aku pun akan menuntut ganti kerugian kepadanya karena telah mengekang kebebasanku selama 20 tahun Nah, bayangkan saja, apakah dia berani menanggung resiko ini yaaah, betul juga perkataanmu, biarpun kitputs ya punya nyali sebesar kepala pun tak nanti ia berani menyerempet bahaya Itulah dia, oleh sebab itu aku pun berlega hati membiarkan kau bermain gila, permainanmu betul-betul sangat tepat dan hebat, membuat boampuan merasa sangat kagum Sudahlah bocah muda, aku tak usah menjilat pantat terus, tukas kakek kelata awet muda tiba-tiba, ayoh jawab dulu mana kedua orang budak itu Bagaimanapun juga kau harus mencarinya sampai dapat, coba kau lihat, gurunya si budak kiau pun berada di sini Kemudian setelah berhenti sebentar, katanya pula kepada Yatingtaisu, Niko kecil, muridmu sudah lenyap Mengapa kau tidak menagih kepada pemuda ini S. Raya menyarungkan kembali pedangnya ke dalam sarung, Yatingtaisu menyahut sambil tertawa Banlo si cu, hui hui pernah mendapatkan budi pelajaran silat darimu, apabila terjadi sesuatu hal atas dirinya, masa kau orang tua tidak ikut panik? Kalau toh kau sendiri tenang, buat apa boampuan mesti gelisah betulkah demikian seru kakek kelata awet muda sambil tertawa tergelak Haaah, 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 kau sini koh cilik memang sangat lihai, tampaknya usahaku untuk mengadu domba tak akan tercapai Berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia berpaling seraya teriaknya keras-keras, mengapa kalian masih bersembunyi terus di situ? Ayoh cepat keluar, oh putkui segera dibuat tertegun oleh teriakan itu Sementara dia masih termangu, dari balik kegelapan telah muncul dua sosok bayangan manusia Ternyata mereka tak lain adalah Nyoo Siausian serta Kiaong Hui Hui yang baru saja diributkan Suhu susok dua orang gadis itu langsung menuju ke hadapan Yatingtaisu Nak, mengapa kalian pun datang kemari Yatingtaisu segera menegur sambil tertawa Kami datang kemari dengan mengikuti di belakang Oh To'ako, sahut Kiaong Hui Hui sambil tertawa Ketika Oh To'ako sudah naik ke perahu, kami gagal menemukan kapal yang bisa mengarungi samudera Karena itu terpaksa menunggu di sini sampai sekembalinya Siapa tahu kami telah ditemukan oleh Ban Lociampo Menyali kalian berdua memang amat besar Ujar Etingtaisu sambil tertawa ramah Ehem, Sian Ji juga ikut kemari Ayuh kalian berdua segera menjumpai tujuh malaikat dunia persilatan Diperkenalkan oleh Sini, Kiaong Hui Hui serta Nyoo Siausian Segera maju ke muka dan memberi hormat kepada tujuh orang tua tersebut Sambil tertawa tergelak Tujihong segera berseru Taisu, kau boleh berbahagia dengan mempunyai murid sebagus ini Ehem, bakat bagus Puji Oh Cheng Tian pula dengan gembira Ku ucapkan selamat kepada Taisu karena mempunyai ahli waris yang hebat Kemudian sambil berpaling tanyanya pula Ke arah Nyoo Siausian, Nona, siapakah gurumu? Nyoo Siausian tahu kakek kurus ini adalah ayah kandung Oh Put Kui Tiba-tiba muncul suatu perasaan yang sangat aneh di dalam hati kecilnya Ketika mendengar pertanyaan tersebut Segera sahutnya sambil tersenyum Guru Boampu adalah Wiin Oha, gurumu adalah Hian Leng Ancu? Nona harus berbahagia karena mempunyai guru yang hebat Terima kasih atas pujian Ciam Pua Saat itulah Oh Put Kui baru maju ke depan dan menjumpai kedua orang Nona itu Katanya sambil tertawa Setelah kalian datang kemari Mengapa tidak langsung menjumpai diriku? ARAAAIIII Untung saja tidak terjadi sesuatu di sepanjang jalan Kalau tidak bagaimana caraku untuk bertanggung jawab di hadapan kedua orang sini Walaupun kata-kata itu merupakan teguran secara langsung Namun kedua orang gadis itu menerimanya dengan bersuka cita Sebab paling tidak mereka tahu kalau pemuda ini sangat memperhatikan keselamatan mereka berdua Sambil tersenyumnya Oh Siausian segera berkata Oh to aku, kami, kami takut kau tidak mengijankan kami turut serta Itu sebabnya kami mengikuti pun tanpa ragu ARAAAII, mana mungkin aku berbuat demikian Sambil tertawa Oh Put Kui menggelengkan kepalanya Belum selesai dia berkata Tiba-tiba kakek latah awet muda sudah menyela sambil tertawa tergelak Hei anak muda, bagaimana kalau kau jangan bermesraan terus di hadapan kami Semua teriakan ini segera saja disambut Oh Put Kui dengan wajah yang berubah merah Dia tak mampu melanjutkan lagi kata-katanya Sedangkan Oh Siausian dan Kio Hui Hui segera menundukkan kepalanya rendah-rendah Seandainya disitu terdapat lubang mungkin mereka sudah menyembunyikan diri disitu Dalam pada itu Kuput Beng sekalian pun segera menggunakan kesempatan mana untuk bertemu dengan kakek latah awet muda Kepada ketujuh orang tua itu, kakek latah awet muda segera berkata sambil tertawa Kalau dibicarakan sesungguhnya, nasib kalian masih jauh lebih mujur ketimbang aku Paling-paling kalian cuma berdiam selama 18 tahun di atas pulau Lagi pula ada 7 teman yang bisa diajak ngobrol dan berkelahi Kalian pun bisa melihat birunya langit dan hijaunya hamparan laut Semuanya itu cukup mendatangkan kegembiraan buat kalian Hei bocah muda sileng, kalau dilihat dari pertarungan melawan Niko kecil tadi Rasanya kau tidak seberapa hebat Ketujuh orang tua itu hanya tertawa tersipu-sipu saja menanggapi ucapan tersebut Terutama sekali lengtu, terhadap orang lain dia bisa berbicara dengan ketus dan dingin Tapi terhadap kakek latah awet muda Bansik Tong ia tak berkutik Sebab sebagaimanapun juga orang tua ini masih terhitung angkatan tuanya Setelah hening sesaat, kembali kakek latah awet muda berkata Nah si Hwesio, si Tosu dan si Niko telah menyiapkan kereta untuk kalian semua Kalian diundang pergi ke kota Kim Leng untuk menjumpai Tianhian Huichu Apakah kalian ada minat? Pertanyaan tersebut diajukan secara tiba-tiba Dan diutarakan secara aneh Kuput Beng sebagai pemimpin dari ketujuh orang tua itu segera menjawab sambil tertawa Menurut pendapat kau orang tua, perlukah buat kami semua berangkat ke situ Tindakan Kuput Beng yang balik bertanya ini kembali di luar dugaan semua orang Tampaknya kakek latah awet muda sudah mempunyai rencana yang cukup masak Ia segera menjawab sambil tertawa Kalian tak usah ke sana lagi Sebab gedungun Hian Loh sudah kosong Tiada penghuninya lagi Begitu perkataan tersebut diutarakan Hang Gwe Asam Sian sama-sama tertegun dibuatnya Poan Chai Sian Su segera bertanya dengan keheranan Apakah Loh Si Chu baru saja datang dari Kim Leng siapa bilang tidak? Nyatanya Ki Un Hang sudah pergi meninggalkan gedungnya Tian Hian To Jin yang sudah bungkuk nampak semakin bungkuk lagi karena harus menjura Dia berkata pula Dapatkah Loh Si Chu memberi penjelasan kepada kami? Apa sebabnya Tuan Putri meninggalkan gedung Un Hian Loh secara tiba-tiba? Mungkinkah sudah terjadi suatu peristiwa di kota Kim Leng kakek latah awet muda menggelengkan? Kepalanya berulang kali, sahutnya Tidak akan terjadi sesuatu peristiwa di kota Kim Leng Kau si hidung bungkuk jangan semelarangan bicara Loh Si Chu, serupo An Chai Sian Su Kemudian setelah agak tertegun Justru Tuan Putri yang minta kepada Pim Cheng sekalian Untuk menjemput tujuh malaikat dan Oh Siow Si Chu Agar diantar ke kota Kim Leng Mengapa dia sendiri malah pergi dari situ? Andai kata tiada urusan penting, mana mungkin Ki Un Hang akan pergi dari situ? Ketika menempuh perjalanan kemari tadi, kami telah berpapasan muka di tengah jalan Masa kalian masih tetap tidak percaya? Pim Cheng bukannya tidak percaya Hanya merasa heran dan tidak habis mengerti H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Perkataanku, perjalanan menuju ke Kim Leng boleh diurungkan, tiga dewa dan tujuh malaikat sama-sama tersenyum mendengar perkataan itu. Selang sesaat kemudian poan Chai Sian Su baru berkata lagi, tentu saja boampu sekalian percaya kepada lo si cu, kalau memang percaya, bagaimana kalau turut aku saja berkunjung ke lembah Sin Mokok kembali semua orang dibuat terkejut. Pergi ke lembah Sin Mokok? Mau apa? Menyaksikan mimik wajah orang-orang itu, si kakek latah awet muda segera berkata, anak-anak muda, segenap jago sesat dan lurus dari dunia persilatan telah berkumpul semua dalam lembah Sin Mokok, apakah kalian tidak berniat untuk ikut hadir dalam keramaian yang luar biasa ini? Kalau ditanya berniat atau tidak, tentu saja semua orang berminat. Karena itu walaupun tidak diperoleh jawaban, semua dari mimik wajah mereka si kakek latah awet muda dapat menyimpulkan atas persetujuan dari orang-orang itu. Karena sambil tertawa serunya, kalau toh dalam hati pingin pergi, kenapa kalian masih tetap berdiri di situ? Ayuh kita berangkat, bagikan hembusan angin puyuh, dalam waktu singkat semua orang sudah berangkat meninggalkan tempat itu. Kini hanya tinggal si kakek nelayan dari lautan timur seorang tetap berdiri di tempat dengan kening berkerut dan menghela napas panjang. Dari lautan timur menuju bukit Celian San merupakan suatu jarak perjalanan yang cukup jauh. Biarpun ke-14 orang tersebut rata-rata merupakan jago kelas 1 di dalam dunia persilatan, mereka pun membutuhkan waktu selama belasan hari sebelum tiba di tempat tujuan untung saja pertemuan puncak di selenggarak dalam lembah Sin Mokok belum lagi dilangsungkan. Menurut pemberitahuan dari kakek latah awet muda, pihak lembah Sin Mokok atas nama si pedang sakti bertenaga raksasa Kipit Sia, kakek pengejut langit Siawian, jago pemabuk dari loteng merak Siawiau serta raja setan penggetar langit Witian yang telah menyebar kartu undangan Lioklim tiap ke seluruh dunia persilatan. Kartu undangan tersebut berisikan pemberitahuan kepada segenap umat persilatan bahwa pada bulan 6 tanggal 1 akan diselenggarakan pertemuan besar selaksa iblis di lembah Sin Mokok dan mengundang segenap jago dari golongan putih maupun hitam untuk datang menghadirinya. Ketika kakek latah awet muda bersuah dengan Tian Hian Hui Chu Ki Un Hang di kota Kim Leng tempoh hari, mereka telah berunding cukup lama dan akhirnya menyetujui usul dari jago berbaju putih Ibu Han untuk menghubungi segenap jago sealiran untuk bekerjasama dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi kaum iblis tersebut dari muka bumi. Di samping itu mereka pun hendak menggunakan kesempatan ini untuk membuat penyelesaian atas beberapa kasus peristiwa berdarah yang terjadi dalam dunia persilatan. Setelah keputusan diambil, kakek latah awet muda pun berangkat ke lautan timur. Ki Un Hang dengan mengajak keempat orang dayangnya berangkat ke Bukit Cilian San. Si kakek tanpa wujud Sam Wanchu mendapat tugas untuk menghubungi Bu Tong Pai dan Hoa San Pai. Jago berbaju putih Ibu Han mendapat menghubungi Xiao Lim Pei serta Pei Kau. Urusan tentang Kepang diserahkan kepada pengemis Pikun. Sebaliknya Go Bi Pei yang terletak jauh di Kuantiong ditugaskan kepada pihak Kepang untuk menghubunginya. Sampai saat itulah Oh Put Kui baru tahu kalau kakek luarnya, penggoan Koei Kek Lan Chiusui telah pergi seorang diri. Tak seorang pun yang tahu kemana dia telah pergi. Tapi semua orang telah berjanji akan berkumpul di Bukit Cilian San pada akhir bulan 5. Tak kala Oh Put Kui selesai mendengar penjelasan dari kakek kelata awet muda itu, dia segera berkata sambil tertawa, Bantua, mengapa kau sama sekali tidak menyinggung tentang guruku haa-aa-a-aa. Haa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa-aa. Sudah aku duga kau tentu akan. Bertanya demikian, itulah sebabnya aku tidak menyinggung sama sekali. Ternyata dugaanku betul, kau memang tak dapat menguasai diri serta mengajukan pertanyaan itu kepadaku, Oh Put Kui turut tertawa setelah mendengar itu, segera ujarnya, apakah aku salah bertanya tidak? Kau tidak salah bertanya anak muda, tapi kau tidak usah khawatir, toa sepetmu pasti akan datang, bahkan suhumu Tian Leong si Hwasyo kecil itu pun mungkin akan munculkan diri pula, tak terlukiskan rasa kaget dan gembira Oh Put Kui setelah memperoleh berita ini. Ia pasti ingat Tian Leong Sang Jin pernah berkata kepadanya, dia bakal mengalami sebuah badai besar lebih dulu sebelum akhirnya memperoleh ketenangan lahir batin. Mungkinkah Tian Leong Sang Jin sudah mengetahui bakal terjadi peristiwa semacam ini? Berpikir akan hal tersebut, diam-diam ia menjadi termangu. Tapi satu ingatan segera melintasi kembali di dalam benaknya, cepat ia bertanya lagi, Bantua, dimanakah kelima orang Chiang Bun Jin itu? Apakah kau berhasil menyeledikinya? Entah jawab kakek latah awet muda sambil tertawa, bukankah budak Nyo O bilang kelima orang Chiang Bun Jin itu sudah pergi meninggalkan gedung Sian Hang Hu bersama-sama kakaknya Nyo Ban Bu. Andai kata apa yang dikatakan budak ini benar, 80% kelima orang Chiang Bun Jin itu telah tiba di dalam lembah Sin Mokok, mungkinkah jiwa mereka terancam seru oh putui dengan perasaan terkejut. Kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya, lalu sambil tertawa katanya pula, anak muda, menjelang pertarungan besar setara kaum lurus dan sesat ini, ada beberapa persoalan. Jangan lupakah selesaikan beberapa persoalan yang mana tentu saja tentang kasus kematian dari Humo Sutai di Cingsiasan, Sinou, di Puncak Gobi, suami istri Leng Hang di Kebon Caiwiwan serta kakek suci berhati mulia Nyo O Tianwi, kau harus dapat memecahkan kasus-kasus tersebut di dalam pertemuan besar tersebut. Tapi Boampu sama sekali tidak memperoleh data apapun tentang peristiwa tersebut, bagaimana mungkin dapat memecahkannya sahutoh putui tertegun. Bila kau belum berhasil memperoleh sesuatu data apapun, sudah sepantasnya bila kau pergi mencari, kemudian setelah berhenti sejenak, kemudian kakek latah awet muda berkata lagi, tentang persoalan yang menyangkut ibumu, lebih baik diselesaikan juga dalam pertemuan itu, mengerti tentu saja, sesudah tertawa rendah, kakek latah awet muda berkata lebih lanjut, anak muda, mungkin kita akan tiba di Ciliansan pada bulan 5 tanggal 27, berarti masih ada sisa waktu 3 hari 3 malam sebelum pertemuan itu diselenggarakan, kita harus memanfaatkan waktu yang cuma 3 hari itu dengan sebaik-baiknya, bukankah perkataanku ini betul tergerak hari oh putui setelah mendengar perkataan tersebut. Sahutnya dengan cepat. Betul, asalkan kita memiliki waktu selama 3 hari, berarti kita masih mempunyai waktu untuk menyelidiki banyak persoalan. Bantua, apakah kau sendiri akan turun tangan? Ataukah hendak mengundang, haa-haa-ha, haa-ha, haa-haa-ha, dengan tenaga gabungan kita berdua, masa belum cukup? Menjelang tengah hari bulan 5 tanggal 26, Hang Gwe Asam Sian, Bulim Jitseng, Kakek Kelatah Awet Muda, Oh Put Kui, Kiao Hui Hui serta Nyo Siao Sian 14 orang, betul-betul telah tiba di Lembah Sin Mokok di Bukit Cilian San. Di depan Lembah Sin Mokok telah didirika sebuah panggung setinggi 3 kaki lebih. Di tengah-tengah panggung itu terpampang sebuah tulisan yang bertuliskan, pertemuan sehati sejuta iblis di bawah panggung tadi berjajar dua baris lelaki kekar berbaju hitam, semuanya kelihatan gagah, bersemangat tinggi serta memeluk sebilah golok berpita merah, suasana nampak cukup menyeramkan. Di bagian tengah panggung berdiri pula dua baris gadis muda yang masing-masing membawa sebilah pedang, mereka bertugas menyambut kedatangan para tamu. Dalam sekilas pandangan saja, dapat diketahui jumlah mereka mencapai 2-30 orang. Di antara kelompok manusia tersebut, tampaknya tak seorang pun yang merupakan pimpinan. Oh Putwi dengan membawa kartun nama yang bertuliskan nama Hang Gwe Asam Sian serta Bulim Jitseng, pelan-pelan mendekati panggung tersebut. Kakek latah awet muda ternyata mengikuti pula di belakang dengan langkah yang tenang. Oh Putwi langsung menuju ke depan barisan gadis-gadis muda itu, ketika mereka mencapai jarak satu kaki dari panggung tersebut, tiba-tiba muncul seorang kakek botak dari balik pintu berpagar dan berjalan keluar dari balik sebuah pintu kecil. Melihat wajah orang itu, Oh Putwi segera berpikir dengan kening berkerut, bukankah orang ini adalah si kakek patah hati putus-usus Hwi Lok berpikir demikian dia pun menegur dengan suara keras, Hwi tua, aku Oh Putwi menjumpai dirimu ketika Hwi Lok melihat kemunculan Oh Putwi di situ, selintas perubahan wajah yang sukar diartikan dengan kata-kata melintas lewat, tapi begitu pemuda tersebut selesai berkata, ia sudah menyahut sambil tertawa tergelak, Saudara Oh, rupanya kau pun ikut kemari sambil berkata dia sambut kartu merah yang berada di tangan Oh Putwi itu, bersamaan pula waktunya sorot matanya dialihkan ke wajah kakek latah awet muda yang berada di belakang pemuda tersebut. Mendadak paras muka Hwi Lok berubah hebat, cepat-cepat dia maju ke muka dan menjurah dalam-dalam seraya berseru, Hwi Lok menjumpai bantua, Haaah, 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 tak usah banyak adat, tukas kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak, cepat bawa kartu nama itu dan beritahu kepada para gembong iblis tua, bahwa tiga dewa dan tujuh malaikat telah berdatangan semua, bahkan termasuk deriku terdapat empat belas orang yang datang untuk menonton keramaian. Baru saja kakek latah awet muda itu selesai berkata, Hwi Lok telah mengiakan dan cepat-cepat berlalu dari situ. Tak selang beberapa saat kemudian Kiput Sia telah muncul dengan langkah cepat. Gembong iblis yang bertampang gagah ini segera mengulungkan senyuman palsunya di ujung bibir, seakan-akan dia sedang menyambut konco-konco segolongannya saja. Dengan cepat keempat belas orang jago itu disambut masuk ke dalam kelembah Sinmoko. Oh Putui sekalian tidak ditempatkan dalam kota kematian. Rupanya untuk menyambut kedatangan para jago dari pelbagai aliran yang akan mengikuti pertemuan besar itu, mereka telah membangun tenda sepanjang bermil-mil panjangnya untuk menampun tamu-tamunya, semua tenda tersebut dibangun diknaan mengitari sungai pelindung kota, sehingga mendatangkan kesan seolah-olah berada di luar perbatasan saja. Akan tetapi mereka pun tidak diberi tenda sebagai tempat untuk beristirahat. Kiput Sia langsung mengantar mereka menuji ke dalam sebuah kuil besar yang berada di kaki bukit Cilian San di luar kota kematian. Daulu kuil tersebut merupakan markas besar dari partai Cilian Pei, tapi kemudian ketika ilmu silap partai mereka kian lama kian melemah sehingga akhirnya kehilangan syarat sebagai sebuah partai dalam dunia persilatan, maka Kiput Sia pun membeli markas mereka itu serta dijadikan kuil pelindung bagi kota kematiannya. Bahkan oleh si jago pemabuk dari loteng merah Siawoye Au, kuil itu dinamakan Tai Kong Siam Si. Ruangan yang berada dalam kuil Tai Kong Siam Si semuanya berada dalam keadaan bersih dan rapi. Oh Put Kui dengan rombongannya memperoleh jatah sebuah halaman khusus di dalam kuil tersebut. Di balik halaman itu tersedia delapan buah kamar yang terdiri dari kamar besar maupun kecil, untuk mereka berempat belas orang, ruangan yang tersedia lebih dari cukup. Sebelum mengundurkan diri, Kiput Sia sempat memberitahukan kepada kakek latah awet muda bahwa kuil Tai Kong Si ini khusus disediakan untuk menampung kawanan jago persilatan kelas 1 serta mereka yang setaraf dengan seorang Chiang Bun Jin suatu partai besar. Haari ini rombongan dari kakek latah awet muda menjadi rombongan pertama yang menempati kuil Tai Kong Si tersebut. Bahkan Kiput Sia pun menugaskan si saudagar kaya dari kota Nagaku Ye Ugi untuk melayani kebutuhan mereka sebelum akhirnya dia mengundurkan diri. Menunggu sampai Kiput Sia telah pergi, kakek latah awet muda baru berkata sambil tertawa tergelak, gembong iblis ini betul-betul sangat lihai, ternyata dia telah memisahkan kami semua sedemikan jauhnya dari pusat pertemuan. Malam itu, Oh Put Kui dan kakek latah awet muda tidak melakukan suatu gerakan. Ketika mereka kembali ke kuil setelah menghadiri perjamuan yang diselenggarakan Kiput Sia serta dua bersaudara Siaw, waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Tapi secara lama-lama Toh Put Kui merasa sangat tidak tenang, apa sebabnya Witian yang tak nampak batang hidungnya? Orang yang mempunyai perasaan yang sama dengannya adalah Nyo Siaw Sian, dalam hati keculnya timbul pula suatu perasaan bimbang dan ragu ketika ia tidak menjumpai. Ayahnya yang mungkin merupakan gembong iblis. Itu munculkan diri sebagai tuan rumah. Mungkinkah Witian yang bukan Nyo Tianwi seperti apa yang diduga? Dia ingin sekali mencari Oh Put Kui untuk diajak berbincang-bincang, tapi ia menjumpai Oh Toh Akonya berada bersama-sama dengan ayahnya, hal ini membuatnya tak berani berkutik, karena dia merasa agak takut terhadap Oh Cheng Tian. Keesokan harinya, Tian Hian Huicu dan rombongan telah tiba pula di situ, yang bergabung dalam rombongannya terdapat si pengemis Pikun Liu Jin KHI, Ketua Keikpang si kakek bintang pencabutnya Wakong Sun Liang, keempat tiang loonya masing-masing bernama si Sembilan Toya Pengurung Nagahi Bu Hui, kakek pemabuk dari Keng Lem Ting Tinsya, Guntur Membelah Bumi Kei Sian Bu serta si pukulan geledek Cian Siu. Otomatis suasana di dalam kuil Tai Kong Es pun menjadi sangat ramai. Sore itu si kakek bayangan semu berbaju hijau Samuantu muncul pula disertai para tiang lo dari Butong Pei serta Hoasan Pei. Jago berbaju putih Ibun Hon disertai dua orang tiang lo dari Xiaoling Pei dan Chousu dari Pei Kau muncul pula hampir bersamaan waktunya. Malam itu, di pihak para jago golongan lurus diselenggarakan pula sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Tian Hian Huicu, dalam pertemuan tersebut dirundingkan pelbagai keru untuk menghadapi lawan, terutama dalam pertarungan melawan kaum iblis di hari pertemuan tersebut. Sayang sekali pertemuan ini tiada mendatangkan hasil seperti apa yang diharapkan, sebab bagaimanapun juga. Tian Hian Huicu sekalian belum berhasil mengetahui secara pasti siapa-siapa saja yang berada di pihak lawan. Malam itu, Oh Put Kui dan kakek latah awet muda meninggalkan kuil trai kongsi secara diam-diam. Di tengah kegelapan malam, dua sosok bayangan manusia itu bagaikan dua lembar sukna gentayangan saja langsung menerobos masuk ke dalam kota kematian. Mereka langsung menuju ke warung penjual beras di mana Kit Put siap berdiam. Di luar dugaan, ternyata gembong-gembong iblis tersebut sudah pada tidur dengan nyenyaknya. Oh Put Kui serta kakek latah awet muda yang menyaksikan kejadian itu segera bertukar pandangan sekejap dengan perasaan amat kecewa. Dengan perasaan tak rela mereka melakukan perondaan lagi hampir satu kentonang, namun akhirnya harus pulang dengan tangan hampa. Malam berikutnya sekali. Lagi. Mereka. Melakukan penyelidikan. Namun alhasil seperti juga dalam gerakan pertama, kali ini pun mereka harus pulang dengan tanpa hasil. Oh Put Kui segera merasa kalau ada sesuatu yang tak beres, di tengah perjalanan kembali segera bisiknya, Bantua, apakah kau tidak merasa kalau persoalan ini rada kurang beres? Ya betul, aneh betul jika mereka bersikap begitu tenang. Anak muda, agaknya kita mesti memutar otak mencari jalan lain, coba bayangkan, mungkinkah Kit Put Sia masih mempunyai tempat tinggal lain yang dipakainya, mendadak sepasang metu kakek latah awet muda itu berkilat, dia mencegah pembicaraan lebih lanjut lalu memberi kod rahasia kepada Oh Put Kui. Dalam pada itu Oh Put Kui sendiri pun dapat merasakan ada sesuatu yang tak beres. Waktu itu mereka sudah ada dalam perjalanan bukit lebih kurang satu li dari kuil trai kongsi, dari situ semua pemandangan di kota kematian dapat terlihat jelas. Begitu kakek latah awet muda memberikan kod rahasianya, Oh Put Kui segera tertawa tergelak seraya berseru, Bantua, pemandangan. Alam. Di sini. Sungguh indah. Belum habis dia berkata, tiba-tiba tubuhnya melejit ke udara dan meluncur ke belakang sebuah batu besar dan bentaknya, Sobat, ayuh keluar, bersamaan dengan bentakan itu, dari balik batu cadas kedengaran seorang menyahut sambil tertawa keras, Lote, kau memang sangat lihai, S.E. orang kakek berbaju putih dengan tubuh gemuk pendek dan berwajah bulat telah munculkan diri dengan langkah lebar. Oha, bukankah kau adalah kakek sakti tertawa keras, Beng tua seru Oh Put Kui tertegun, Hampir saja buah ampul akan berbuat lancang kepadamu, Haaah, 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 Lote tak udsah merendahkan diri. Eh, Bantua, baik-baikah kasraya berkata dia menjura pula ke arah kakek latah awet muda. Sebaliknya si kakek latah awet muda nampak gembira sekali setelah mengetahui kalau orang yang muncul adalah kakek sakti tertawa keras. Hei si cebolbeng, rupanya kau. Aku masih menduga siapakah yang bernyali besar dan berkepandaian begitu tinggi. Menyembunyikan diri. Di balik batu. Ternyata, kau orangnya. Cebolbeng, ada urusan apa kau bersembunyi di situ apalagi kalau bukan menyampaikan kabar buah tengkoh tua serta ohlote. Kuna sehati kepada kalian agar tak usah bersusah payah lagi masuk keluar kota kematian tanpa hasil. Kakek latah awet muda berkata pula diiringi senyumannya. Cebolbeng, apakah kalian bersembunyi di suatu tempat dalam kota? Tidak, kami berada di luar kota, mula-mula kakek latah awet muda nampak tertegun lalu dia balik bertanya, Kenapa sebab aku sudah mengetahui akan persoalan tersebut? Wah celaka, kenawa kami tidak sampai berpikir ke situ seru kakek latah awet muda kemudian sambil garuk-garuk kepala. Hei anak muda, apa sebenarnya maksudmu Beng Loko bukan orang-orang dari golongan iblis, Sekalipun dia tampil sebagai saksi namun belum tentu ada orang yang percaya maka menurut pendapat Bo Ampual, Paling baik lagi jika di pihak kaum iblis pun ada yang mau tampil sebagai saksi, Lote, bagaimana kalau siaolun yang tampilkan diri sudah pasti orang akan puas kalau begitu biar aku yang menghubungi siaoloko nanti, Beng Pak Tim berjanji. Apakah siaolun juga datang? Bagus sekali, ini yang dinamakan kaum iblis berpesta pora, seru kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak. Sesudah berhenti sejenak, tiba-tiba kakek latah awet muda berkata dengan kening berkerut, Cebol Beng, dari mana kau tahu kalau keempat kasus berdarah itu merupakan hasil karya mereka? Terima kasih telah menonton!